Intro Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simormata bersama Forkopimda Kota Malang dinobatkan sebagai orang tua asuh oleh pelajar dan mahasiswa Papua yang berada di Malang, Jawa Timur. Penobatan ini dilakukan bersamaan dengan launching program orang tua asuh mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Wondama Kota Malang. Kapolresta Malang Kota berterima kasih kepada para pelajar dan mahasiswa serta mengajak untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Pada kesempatan yang sama, Kapolresta dan Forkopimda Kota Malang memberikan bantuan sosial berupa sembako dan pemasangan wifi serta seperangkat komputer untuk para pelajar. Pengurus Asrama Wondama Elisa Hendrik Kurube menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh Forkopimda Kota Malang. Ini menunjukkan bahwa kita merah putih, kita NKRI, dan kita rawat kebenaran karena kita adalah Papua. Ini akan bisa memviralkan kebaikan yang sudah dimulai oleh inisiasi oleh Pak Kapolresta Malang Kota dan nanti akan kita teruskan komunikasi yang lebih inten sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara kita sendiri. Sukses ya untuk anak-anak Papua, adik-adik belajar di sini dan nanti pulang untuk membawa perbaikan dan kebaikan Papua ke depan lebih lanjut. NKRI, NKRI, NKRI! Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.